Halo sahabat YouTube semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel gua sob ya Nah kali ini gua mau berbagi tutorial tentang cara mengubah tampilan tema TV ya ataupun filepapernya di setobok ini sob ya di setobok digital ini nah gua ini menggunakan setobok dari metrik ya metrik metrik apa dpd-t2 ya sob gitu Nah bagaimana sih cara merubahnya ya tinggal pilih aja ini sesuaikan dengan selera lu semua sob ya gitu sob caranya mudah banget sob ya gampang di sini kita bisa merubahnya sob ya jadi fasilitas dari metrik ini fasilitas dari setobok ini memang luar biasa sob ya canggih Oke sob ya jadi jangan terlalu ini kebanyakan nanti nanti dibilang kebanyakan omong juga sob ya oke sob ya Nah begini sob ya jadi cara merubahnya itu gampang banget ya sob jadi tinggal disesuaikan selera lo nah disini ada lima tema sob ya ada lima tema nah lima tema ini tinggal lo pilih aja sob ya gua mau hidupin dulu tipinya ini sob ya gua hidupin dulu ini tipinya cengkling nah ini udah hidup sob nah ini udah hidup sob ya nah ini sob ya Nah jadi bagaimana cara merubahnya nah ini kan ngidupin gua gua pakai remote pakai remote TV ya Nah sekarang berubah ambil remote ini sob remote setoboknya nah ini remote setoboknya sob ya nah ini remote setoboknya sob ya nah ini kalau setelah hidup tipinya seperti ini terus ini sob tekan menu sob nah di menu inilah setelah setelahnya ini sob ya nih tekan menu tinggal klik aja menu nah disini sob ya nah ini kalau sudah begini sob ya ada tampilan menu seperti ini banyak sekali menunya ya bikin mumet kalau yang gaptek ini sob ya jadi bagaimana caranya ini tinggal kalau udah di menu gini cari di sistem sob ya nah ini seperti ini pengaturannya itu ya yang ada gambar kuningnya itu berarti ini udah posisi di sistem terus tinggal tekan oke sob nah tekan oke nah disini kan ada bahasa gambar waktu bimbingan orang tua kontrol kunci resep pabrik gaya kulit nah tema ini sob ya Tema model disitu ada tulisan itu tema model jadi gaya kulit nah disini tinggal tekan aja ini sob tinggal gulirin aja ke kanan dan ke kiri ini nah kita lihat sob ya kita lihat tema yang nomor satu ini seperti ini sob ya nih bagaimana cara untuk melihatnya menu tampilannya seperti ini sob di exit dulu nah menu tampilan tema nomor satu ini seperti ini sob ya nah kali ini lo mau lihat lagi mau memilih tema lagi ya tinggal tekan oke lagi nih sob ya tekan oke lagi terus ke tema nih gaya kulit lagi sob ya tinggal nih lo gulirin ini aja sob kanan kiri ini sob ya digulirkan aja nih kanan kirinya ini sob ya nah kanan kiri kanan kirinya aja kunci seperti sob kita lihat dulu nomor tiga sob ya nomor nomor dua sob ya kita lihat nomor dua lagi seperti apa nah temanya seperti ini ya terus di exit lagi sob nah nah ini tampilan seperti sob ya jadi dia gayanya itu biru ya untuk tema wallpapernya ini terus dengan tampilan menunya seperti ini kami tamu bulat-bulat sob ya Nah untuk mencari lagi ya ini barunya ini kurang puas ini enggak cantik gitu ya tinggal di tekan oke lagi nah terus dikulirin lagi sob seperti ini nah gaya gaya kulit lagi tinggal tampilan nomor tiga seperti ini terus di exit lagi sob kalau udah ini ini tekan menu ini exit lagi nah tampilan seperti ini ini lebih berwarna tetap temanya itu untuk wellpapernya nanti biru sob ya tuh dengan ada seperti gurun pasir seperti itu ya ukirannya nah sekarang mau ubah lagi kita lihat lagi nomor tampilan gaya kulit temanya ini nomor empat sob ya nah nomor empat tinggal gulirin lagi ini sob ya Nah gitu terus di exit lagi sob exit disini ada tulisan exit exit lagi nah tampilan seperti ini ini lebih ke warna blue ini muda ya gitu hampir ketoskan ini nah menu tampilan seperti ini ya dengan tampilan menu-menu mengotak opal ya opal tampilan menunya Nah sekarang tema yang ke nomor lima ini nah di metrik ini sob ya metrik dpbt2 ini temanya ada lima sob ya nah ini yang terakhir ini nomor lima ini nomor lima nah seperti ini sob ya tinggal tekan exit lagi kalau kita ingin melihat nah ini tampilan seperti ini sob jadi tampilannya seperti ini terus ini sop tampilannya seperti ini ya ada sebagai minuman jusnya disini jadi lo tinggal sesuaikan aja sob ya sesuai tampilannya mudah banget kan merubahnya ya seperti ini tampilannya ya lumayanlah gitu sob ya kalau kita bosen dengan tampilan-tampilan menunya bisa dirubah seperti ini sob ya Oke so mungkin segitu aja ya video gua singkat ini sob ya semoga saja ada manfaatnya video ini sob ya jangan lupa nih yang belum subscribe-subscribe dulu sob ya oke sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh